Sifat dasarnya ego ada dua Kebebasan dan kreativitas Ini nanti yang bikin kalau di teologinya Iqbal Di antara konsep yang sangat menonjol dalam ilmu kalamnya Iqbal itu adalah ijtihad Kalau di Iqbal ijtihad itu niscaya Nggak mungkin orang Islam itu tidak berijtihad Bukti paling simpel adalah yang pertama risalah sudah berakhir Kita yakin nggak akan ada nabi lagi Sementara realitas berkembang Dinamika kenyataan luar biasa munculnya Berarti kita butuh kepastian-kepastian baru Hukum-hukum baru Perspektif-perspektif agama yang baru Tentang peristiwa-peristiwa baru Sementara risalahnya sudah selesai Maka satu-satunya jalan yuk ijtihad Dan yang kedua di Islam sendiri kan konsep ijtihad juga sudah luar biasa disebut Nabi sudah sering bilang bahwa Kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada Ya minta fatwalah pada dirimu sendiri Ya itu kan ijtihad Istafti kolbaka Karena ada yang kayak gitu Tanyakan hatimu Kalau hatinya pas bersih Ya kalau hatimu lagi kotor jangan ditanya Lagi kemerungsung, lagi nafsunya tinggi Jangan ditanya hatimu Hatimu harus bersih baru ditanya Karena sering-sering Kamu nggak bisa bertanya pada dirimu sendiri Karena kamu tahu bahwa dirimu sedang kotor Jadi Bebas Dan kreatif Kebebasan di awalnya Kreativitas di akhirnya Disitu nanti berarti kamu bisa eksis Kalau tidak diawali kebebasan Seperti apapun produktivitas dan kreativitasmu Kamu tidak eksis Tidak diawali kebebasan Mungkin karena kamu niru Atau karena kamu dipaksa orang Atau karena kamu ikut siapa Itu berarti bukan original dari kamu Maka kamu tidak disebut eksis Atau tidak ada kreativitas Oh saya bebas, saya bebas Tapi menang wahirang Ya sama aja kamu nggak eksis Untuk bisa disebut eksis Diawali dari kebebasan Dan diakhiri dengan kreativitas Maka Seorang muslim itu nggak boleh mandir Nggak boleh merasa dirinya sudah final Dia harus bergerak terus Kreatif terus Karena dunia masih sangat terbuka Masih perlu istihad-istihad yang baru Jangan kesusul sibuk dengan jihad Ijtihad dulu Setelah istihad baru mujahadah Setelah mujahadah baru jihad Masih panjang langkahnya Dan jihad yang paling canggih kan Jihad melawan hawa nausuh Itu yang paling berat Melawan tadi loh Biar levelmu naik Itu kan jihad luar biasa Dari level tumbuh-tumbuhan Naik lagi jadi level Hewan naik lagi Jangan sampai drop Kalau Quran meramalkan manusia itu bisa drop Aswala safirin berarti Di bawahnya tumbuh-tumbuhan Bahkan drop itu Yang paling rendah kita ngerti level kan setan dan kawan-kawan Aswala safirin berarti di bawahnya yang paling bawah Bisa di bawahnya setan Setan itu kan selama ini kamu anggap jahat padahal kejahatannya kan cuma ambisiin kamu Tidak ada ceritanya setan bunuh anaknya sendiri Tidak ada ceritanya setan itu memperkosa anaknya sendiri Tidak ada yang bisa kayak gitu manusia Setan itu cuma ambisiin kamu biar bohong Tapi dia sendiri mungkin tidak bohong Sama temannya dia jujur Ya hanya manusia yang bisa aswala safirin Pisau ngalah-ngalahi setan jahatnya Kan di TV kapan itu kemarin ada ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri Hanya gara-gara anaknya burungnya kecil Itu kan dahsyat itu kan logikanya dari mana Masa punya anak umur 7 tahun karena dilihat lu kok burungnya kecil Dia gak terima Anaknya dimasukin bak mandi sampai tewas Tidak nyampe pikirannya Levelnya berarti sudah drop luar biasa sampai dibawah setan Setan aja gak ada yang mempermasalahkan burung kecil Berat kan kalau mikirnya sampai gitu Itu jihad luar biasa kamu untuk naik kelas itu Hati-hati loh Kadang-kadang di titik tertentu kamu bisa aswala safirin drop beneran Meskipun makom asalmu itu asanu takwim Dan kalau katanya ala-alas kan dari sisi kepatuhan kita gak ada apa-apanya sama setan Setan itu disuruh jahat dengan resiko dicacimaki orang sampai kiamat dia mau Itu kan kalau analisisnya ala-alas kan gitu Hanya demi memenuhi Pemerintahnya Allah Oke Itu sifat dasarnya ego Variable nya ego Ini yang Kalau katanya ikbal Variable ego Paling tidak ada lima Ada self-reliance Yang kedua self-respect Yang ketiga self-confidence Yang keempat self-preservation Yang kelima self-assertion Yang pertama Saya gak tahu biasanya Self-reliance itu maksudnya Ya percaya diri Percaya diri itu kan Siap bersandar pada dirimu sendiri Kamu gak mengandalkan orang lain Itu self-reliance Bukan self-confidence Biasanya percaya diri kan Kamu self-confidence Kalau saya lebih pastinya self-reliance Jadi Kamu tidak bergantung pada apapun Kecuali dirimu sendiri Ya itu berarti kamu Exist sudah Tapi kalau kamu masih bergantung pada banyak hal Pada temenmu Pada bapakmu Pada dosenmu Itu berarti belum self-reliance Dirimu sendiri masih belum bisa berdiri Masih butuh topangan orang lain Berarti Kamu masih belum eksis Saya belum merasa eksis Kalau belum diakui oleh dia Saya belum merasa eksis Kalau statusku di facebook Belum dikomentari oleh dia Nah itu berarti Kamu masih mengandalkan yang lain Kepuasanmu pada dirimu Bahwa kamu cukup dengan dirimu sendiri Itu adalah self-reliance Itu bukti bahwa kamu eksis Sebagai manusia Kalau enggak berarti belum Kamu enggak puas Yang kedua Self-respect Kamu menghargai dirimu Ini agak berat bagi orang Jawa Orang Jawa itu dilatih untuk Ah saya itu apa-apa Enggak ada apa-apanya Yuk saya itu Dilatih gitu Enggak apa Bahasa dalam konteks merendahkan diri Bahasa-bahasa untuk pergaulan sosial Tapi Dalam dirimu sendiri Kamu harus tetap bawa Aku ini berharga loh Aku ini penting loh Aku hidup ini ada gunanya loh Enggak cuma sekedar Menyangkep-menyangkepi Tidak sekedar Nambah jumlah absen Dan nambah jumlah sensus penduduk Aku ada harganya Kalau bahasanya Quran kan gitu Dan seterusnya itu Atau kamu tak cipta Ini tuh sia-sia aja Hanya sekedar Katanya Allah kan gitu Kamu itu berharga Sejelek apapun kamu Hargai dirimu sendiri Kalau kamu sendiri Enggak menghargai dirimu Jangan harap orang lain menghargai Ya macam-macam menghargai itu Mungkin berbagaian yang sopan Mungkin Berkata yang enak didengar Itu termasuk bentuk Menghargai dirimu Kamu mandilah Yang teratur Sekemahnya mahasiswa itu Males atus Mangan sakar pedewin Itu biasanya Tidak menghargai dirimu sendiri Kamu dulu diciptakan Dengan jelimet Bentukmu dengan sempurna Dan indah itu Enggak iseng Tuhan itu Pelihara yang bagus Jangan kok Alapak usaya aja Kok enggak usah diperhatikan Enggak apa-apa Enggak penting saya itu Banyak Biasanya ajaran jawab Banyak yang gitu Disuruh Jangan Iya jangan sombong Tapi juga jangan Underestimate Terhadap dirimu sendiri Kamu harus punya Self respect Aduh temenku kok Cakep-cakep ya Aku kok paling gelap Ya disini ya Enggak apa-apa Ada masalah apa Dengan gelap dan terang Biasa aja Kulit hitam kulit putih Yang penting kan ada kulitnya Kalau enggak ada kulitnya Susah Self respect Hargai dirimu Seperti apapun kamu Kamu yang kurus Kering Yang merasa Punya kelebihan Berat badan Enggak apa-apa Kamu berharga At least sebagai manusia Kamu itu levelnya Ada di atas semua Makhluk hidup Ciptaannya Allah Maka hargai dirimu sendiri Termasuk dijaga yang baik Jangan mentang-mentang Alapak saya Sakit Enggak apa Susah-susah juga Enggak apa Saya itu orang kecil Enggak Setiap orang berharga Maka Kamu jangan Merendahkan orang lain Tapi juga Jangan mau Direndah-rendahkan Karena Nabi selalu bilang Bahwa Bantulah Saudaramu Yang sedang Mengvolimi Dan yang Dizolimi Karena dua-duanya Enggak boleh Kamu rela Dizolimi Juga enggak boleh Mengvolimi orang Juga jangan Karena semua orang itu Berharga Jangan mau Ditindas Dan jangan Menyediakan dirimu Untuk ditindas Karena Ada kan Orang-orang yang Merelakan dirinya Untuk Tindas Ah biar aja Dia ngomong jelek Tentang aku Nanti kan pahalaku Tambah Dosanya dia Aku mesti gitu Kalau masih dalam Kuasamu Untuk menghalangi Usahakan temenmu Juga Tidak merendahkan Kamu Kamu tidak Merendahkan dia Dan kamu tidak Merelakan dirimu Direndah-rendahkan Berarti ada Self-respect Enggak banyak orang Yang bisa Menghargai dirinya Kebanyakan orang Middle Khususnya di Indonesia Kemudian Setelah itu Self-confidence Yakin Pada dirinya sendiri Aku bisa Kayak kamu Kalau nonton Benteng Pakesi itu Aku bisa Terus loncat Terus keceplung Tidak apa-apa Tapi kan sudah Yakin duluan Habis keceplung Wah iya Saya tadi Kecemplung Kenapa Tadi keceplung Lucu kan Malahan Tidak tahu Sampai ketawa-ketawa Tapi kan Besok ikut lagi Aku bisa keceplung Aku bisa keceplung Lagi Tapi kamu punya Self-confidence Itu Uniknya orang Jepang Kalau bikin acara Menginspirasi Jadi Diawali dari ketawa Teriak-teriak semangat Keceplung Dan diakhiri Meskipun kalah Ketawa-ketawa lagi Teriak-teriak lagi Terus Life Itulah kehidupan Seneng aja Tidak apa-apa Self-confidence Yakin aja Pada dirimu Tidak apa-apa Kamu dapat nilai Eh tidak apa-apa Nilai itu Tidak menentukan Masa depan Jadi tenang aja Tidak dapat pacar Tidak jaminan Yang gonta Ganti pacar Biasanya nanti juga Dapatnya Gitu-gitu aja Tidak dapat juga Besok Sapa ngerti Dapat itu Jadi Percaya diri Yakin aja Jangan gampang minder Pas segalanya Sudah ada yang Bikin skenario Kan gitu Jawaban terakhirnya Jadi Yakin aja Pada dirimu Tidak apa-apa Tidak ada masalah Yang tidak ada Jalan keluarnya Pasti pada saatnya Kan gitu Temenmu uangnya Banyak Ah uang Tidak menentukan Punya pacar Ah punya pacar Karena adang malah sumpek Terus Apalagi ya Yang bikin kamu iri Pada orang lain Punya mobil Bagus Alah mobil Cuma kaleng Sebagus Apalagi mobil Cuma kaleng Meskipun Kalau disuruh Milih Saya tetap Milih Mobil yang bagus Hanya karena Tidak punya Alah mobil Cuma kaleng Jadi Self confidence Kuliah Tidak lulus Temenmu Tidak apa-apa Ijazahkan Tidak menentukan Masa depan Kadang-kadang Yang IP nya tinggi Juga sama-sama Kangkur Sama-sama Susah cari kerjaannya Kalau gitu Kan kamu optimis Begitu kamu Down Mind Drop Kamu sudah kalah Sebelum bertanding Yakin aja Urusan kalah Bangun lagi Sambil ketawa-ketawa Loncat lagi Kayak benteng takesi Yang keempat Self preservation Karena tadi Sudah kamu hargai Yuk sekarang Dijaga dong Jangan dirusak-rusak Hindari semua Aktivitas yang Secara sengaja Merusak dirimu Banyak Kalau di agama Rumusnya Satu yaitu Walatus ribu Jangan berlebihan Banyak hal yang berlebihan itu Biasanya merusak Makan Itu wajib Tapi kalau berlebihan Jadi haram Minum Juga begitu Pacaran itu enak Tapi kalau berlebihan Mesti menyusahkan Ya kan Kuliah itu bagus Tapi berlebihan juga Naji Di filsafat ini Ya mungkin Lumayan Tapi berlebihan Misalnya nanti Kita akhiri jam 12 malam Itu Kamu aja yang disini Sampai jam 12 Saya tak pulang Tidak nyaman Jaga dirimu Baik-baik Dipelihara Mandi Makan Jangan direndah-rendahkan Kalau sakit Ya berubah Salah preservation Kenapa? Karena kamu berharga Jaga yang baik Makanya Di Quran Jangan bunuh diri Jadi konyol itu Milih susah Kalau ada jalan enak Kalau kamu Milih susah Pilih yang enak Self-preservation Tujuannya agama Juga dalam rangka Untuk menjaga dirimu juga Maka jagalah dirimu Dan yang terakhir Self-assertion Penegasan diri Penegasan diri itu Kadi loh I am Ini loh Aku Aku orangnya A, B, C, D, E Kalau bergaul dengan aku Wataku gini-gini-gini loh Gayaku kayak gini Modelku ini Aku suka ini Gak suka ini Dan seterusnya Itu I am Penegasan diri Jadi Percaya diri Menghargai diri Yakin pada diri sendiri Menjaga diri sendiri Dan menegaskan Keberadaan diri Itulah Variable-variable ego Jadi dirimu sendiri Tidak terpengaruh Tidak berkiblat Tidak ikut-ikutan yang lain Tidak bau Tidak bau Barat Tidak bau Arab Bau Indonesia Sebenarnya ini ajarannya Nabi Nabi itu kalau mau Mungkin dulu Islam itu dibikinkan Kostum khusus Inilah kostumnya Islam khas Tapi kan enggak Nabi Sudahlah Yang penting Menutup aurat Sesuai perintah agama Bajunya Yang selama ini dipakai Gak ada model Baju baru Khas Islam Itu kan Kostum sebelum Islam ada juga Seperti itu Bajunya Nabi Karena Nabi Menghargai Identitas dirinya Identitas lokalitasnya Maka Nabi Pakai jubah Pakai serban Itu kan tradisi Abu Jal juga Pakai seperti itu Abu Lahab Juga pakai gitu Memang itu tradisi Lokal Maka kalau kamu Pengen ikut Sunnah Nabi Pakailah baju Sesuai tradisi Lokalmu Kan gitu Cuma orang Memahaminya Aku wale Oh Nabi Pakai jubah Aku pakai jubah Pakai baju Lokal kita Kalau disini Pakai sarung Pakailah sarung Ngapain kamu Pakai celana jeans Itu barat Indonesia Itu sarung Karena enak Sarung itu Isis Bukanya cepat Coba kamu Pakai celana jeans Mau ke belakang Ke kamar kecil Nanti mati-matian Kamu nyobotnya Paling kamu Buka resletingnya Aja Karena susah Kalau sarung Kan enak Dan menguntungkan Bagi penghuni Yang di dalam Juh Kalau pakai celana Jeans itu Jeans ini kan Awal sejarahnya Kan ini celana Yang dibikin Untuk para Koboy Di Amerika Para Tukang Angon Kuda Jeans yang awal itu Nggak jahitan Tapi dipaku Karena memang tebel Hawanya dingin Terus butuh Yang tebel Yang gak gampang Robek Tapi untuk cuaca Indonesia Itu sebenarnya Kontraproduktif Karena di Indonesia Hawanya agak lembab Kalau kamu pakai Jeans yang ketat Itu alamat Keringetmu Nggak bisa menguap Maka Maka hati-hati Kalau pakai Jin atas Bawah Kamu bisa Pingsan Kehabisan Kalau Bahasa Jawa ini Keringet Buntet Sama Orang Arab itu Kenapa tertutup Semua Bahkan Laki-lakinya Pakai Kayak Jilbab Kayak di Indonesia Pakai serban Itu Ya karena Disana Udalanya sangat Kering Keringetnya Selalu menguap Itu kalau Dibiarin terus-menerus Pakai baju terbuka Kamu bisa Dehidrasi Kehabisan Cairan Maka Pakailah Jubah yang tertutup Semua itu Biar nggak cepat Menguap Kebalikannya Di Indonesia Lembab Kalau kamu Tutup semua Kayak pakai Jubah Malah Keringetmu Nggak bisa Menguap Kayak tadi Kamu bisa Nah itu Lokalitas Untuk bisa ngerti ini Ya dikenali dong Jati dirinya Masing-masing Sejauh mana Kapasitas Kekuatannya Orang Indonesia Kapasitas Kekuatannya Orang Jawa Kan gitu Kalau sekedar Pakai Jubah Abu Jahal Juga pakai Jubah Yang Urusan Lokal Urusan Itu kan Sesuai dengan Logika Sana Logika Lokal Kita juga Pakai Logika Lokal Yang nggak Boleh ditabrak Kan Norma-norma Dasarnya Misalnya Harus Nutup Aurot Kayak Sekarang kan Kebalik Aurotnya Ditutup Pakai jilbab Atasnya Cuma Bawahnya Alhamdulillah Tadi Kan banyak Sekarang pakai jilbab Tapi kalau mulet Udolnya Kelihatan Loh itu Kebalik Harusnya Tidak jilbab Tidak apa-apa Asal Aurotnya Ketutup Kan Gitu Entah Gimana Caranya Loh Jilbab Itu cuma Nama Jenis Model Mungkin Tidak jilbab Ditutup Pakai Opo Yang Bukan Jilbab Opo Sarung Diubet Ubut Ke Opo Kan Itu Bukan Jilbab Namanya Tidak Jilbab Tapi Aurotnya Ketutup Daripada Kamu Jilbabkan Model Model Ada Yang Di Bulut Bulut Kayak Orang Bunuh Diri Itu Tapi Bawahnya Kebuka Berarti Normanya Tidak Kena Jati Dirinya Tidak Kepegang Seperti Itu Variable Ego Tujuannya Apa Ego Itu Tujuannya Bukan Apa Kalau Bahasanya Iqbal Itu Bukan Untuk Melihat Sesuatu Tapi Untuk Menjadi Sesuatu Yang Berubah Terus Jadi Ego Itu Harus Selalu Naik Kelas Tidak Ada Tujuan Final Karena Kita Manusia Terbatas Dan Dalam Keterbatasan Kita Selalu Berkembang Jadi Hari Ini Yang Bagus Dan Baik Menurutku Ini Maka Egoku Menuju Ke Sana Setelah Sampai Di Sana Dapat Wawasan Baru Ada Yang Lebih Bagus Itu Dan Aku Akan Menuju Ke Sana Itulah Ego Jadi Tujuan Ego Adalah Untuk Menjadi Sesuatu Yang Berubah Terus Menerus Jadi Jangan Dipaten Kenapa Karena Yang Baik Yang Benar Yang Pantus Yang Layak Itu Parameternya Selalu Berubah Dan Berkembang Saya Sering Ditanya Karena Ngaji Filsawa Ditanya Pak Akal Itu Kan Ada Batasnya Ada Batasnya Dimana Pak Gak Ada Dimananya Tapi Dia Batasnya Adalah Ketika Orang Sudah Mentok Berarti Itu Batas Karena Mentoknya Akal Nanti Mungkin Kebongkar Oh Ternyata Jawabannya Ini Kan Berkembang Lagi Mentok Lagi Tapi Nanti Yang Tadi Mentok Kebongkar Jalan Lagi Sudah Dulu Mungkin Kamu Bingung Ada Orang Dibakar Gak Mempan Kayak Nabi Ibrahim Tapi Sekarang Akalnya Kan Akal Zaman Itu Gak Nyambung Dibakar Sekarang Mungkin Sudah Nyambung Zaman Dulu Mujizat Mungkin Hari Ini Biasa Orang Dibakar Gak Mempan Mungkin Tinggal Pake Tajunya Tukang Pemadan Kebakaran Mungkin Gak Kebakar Nabi Isa Itu Mujizat Menyembuhkan Zaman Dulu Mujizat Tapi Sekarang Enggak Kenapa Akal Sudah Bisa Menjangkau Mujizat Itu Kan Disesuaikan Dengan Kondisi Masyarakat Zaman Nabi Musa Tongkat Dilemparkan Jadi Ular Dan Orang Kegum Luar Biasa Karena Zaman Itu Belum Ada Deddy Korbuser Dan Kawan Kawan Itu Kan Untuk Mengaget Orang Mengagum Orang Berarti Ini Bukan Manusia Ini Kan Itu Kalau Hari Ini Ada Yang Orang Terus Lihat Ini Tongkat Jadi Ular Enggak Kaget Orang Hari Ini Zaman Nabi Musa Orang Kaget Itu Bedanya Sehingga Akal Itu Ada Batasnya Mentok Kalau Mentok Dan Terbongkar Batasnya Berkembang Terus Batasnya Akal Itu Makanya Kalau Katanya Hegel Kan Manusia Itu Berkembang Dari Rasional Ke Yang Lebih Rasional Ke Yang Lebih Rasional Dan Begitu Terus Peradaban Manusia Dari Manusia Tidak Pakai Baju Sampai Manusia Yang Pakai Tutup Bawah Sampai Manusia Yang Kenal Celana Kemudian Kenal Baju Kenal Jubah Kenal Mode Kenal Dari 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 Rasional Ke Yang Rasional Ke Yang Rasional Dan Ego Juga Berkembang Seperti Itu Jadi Berkembang Secara Progresif Kenal Kenal